Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Enggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Katanya ingusan, yaudah. Enggak usah takut sama saya. Saya enggak punya pasukan, saya enggak punya apa-apa kok. Lah kalau sudah dua kali, ya maaf, ya dua kali. Orang sudah tahu saya, orang kalau sudah mengikuti saya tahu siapa Jokowi. Jokowi adalah apa, cuma Taukotensial, tapi saya enggak mau hibur. Atau ini adalah Jokowi, itu kan. Apa? Iya. Gue perlu tahu sama kita aja. Akhirnya dikunci juga, bahwa sama kita. Presiden Jokowi Dodo dinilai sebagai faktor penyebab ketegangan kader PDIP dengan kader partai Gerindra, hingga kedua partai itu sulit bersatu dalam sebuah koalisi. Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai antara elit politik dua partai politik itu sesungguhnya tidak ada persoalan prinsip. Menurutnya ketegangan yang terjadi sesungguhnya karena langkah Jokowi dan terakhnya yang dinilai telah melukai PDIP, hingga menjadi penghalang terjadinya koalisi dengan Gerindra. Saling kritik antara kader PDIP dan kader Gerindra lebih didominasi beda kepentingan dalam melihat Jokowi dan Gibran. Hal inilah yang menjadi ganjalan utama bagi kedua partai untuk berkoalisi. Selama Jokowi dan terakhnya ada di barisan utama pengatur politik Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju, PDIP bisa dipastikan tidak mungkin bergabung dengan Gerindra. Menurutnya PDIP sangat kecewa berat dengan Jokowi dan terakhnya pada pemilu 2024 lalu. Diakuinya antara Gerindra dan PDIP tidak ada masalah krusial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita simak ya informasi lengkapnya melalui video berikut ini. Kisah jalan Jokowi-PDIP semakin jelas dan kentara pada peringatan hari ulang tahun ke-51 PDIP 10 Januari 2024 lalu jelang pelaksanaan pemilu. Jokowi yang setiap tahun menghadiri hari ulang pelaksanaan PDIP itu kali ini tidak nampak. Tak kirim karangan bunga pun tak berikan ucapan selamat melalui video ataupun media masa. Sesuatu yang janggal, ibarat anak kandung yang tak menghadiri perayaan ulang tahun pernikahan orang tuanya. Padahal itu sudah menjadi agenda rutin tahunan. PDIP melalui Cikohakim mengaku bahwa pihaknya sengaja tidak mengundang Jokowi karena sudah tahu Jokowi tidak bakalan hadir sebab akan melawat ke sejumlah negara. Nah sementara itu Jokowi tetap mengagendakan ke luar negeri meskipun tentu sudah tahu kalau partainya itu akan ada anniversary. Nah bisa jadi adalah kesengajaan. Hal ini menjadi satu kenyataan politik yang turut mengonfirmasi kian memburuknya hubungan Jokowi dengan PDIP dan sudah menjadi rahasia publik. Relasi Jokowi-PDIP benar-benar telah berada di titik nadir. Sudah tidak ada titik temu, PDIP kecewa, marah, air susu dibalas tuba oleh Jokowi dan keluarganya. Kecewa berat bukan saja karena Jokowi memberi restu kepada putranya Gibran Raka Bumingraka hingga ikut dalam kandidasi pilpres melawan PDIP. Tetapi prosesnya sendiri melukai rasa keadilan publik, sebut PDIP. Skandal di Mahkamah Konstitusi atau MK yang melibatkan Anwar Usman, adik ipar dari Jokowi atau Paman Gibran, hingga diterunkan dari Ketua MK karena melanggar etik juga menjadi salah satu alasan memanasnya hubungan Jokowi-Gibran dengan PDIP. Sikap politik itu ditunjukkan dan justru terjadi ketika atau setelah Jokowi telah mendapat relasi serta kawan politik yang baru atau partai-partai di luar PDIP. Seakan-akan ada amnesia dalam konteks karir politik elektral Jokowi yang panjang selama lebih dari 22 tahun tidak terlepas dari kontribusi besar PDIP. Tanpa PDIP, Jokowi bukanlah siapa-siapa diperpolitikan Indonesia. Betul, Jokowi juga memberikan kontribusi atau efek ekor jas atau kotel efek ke PDIP, terutama dalam pemilu terakhir di tahun 2019 lalu. Tetapi itu bukan sesuatu yang signifikan, karena sebelum era Jokowi pun PDIP sudah merupakan salah satu partai besar di Indonesia. Nah sehingga nih bila kemudian pada hari ulang tahun PDIP di tahun terakhir ke pemimpinan Jokowi sebagai presiden, lantas ia tidak menyempatkan waktu hadir, tentu menjadi wajar jika sikap politik Jokowi dipertanyakan. Apalagi nih pada hari-hari sebelumnya lewat media masa ataupun melalui media sosial, nampak Jokowi meluangkan waktu untuk makan dengan sejumlah pimpinan partai. Masa ia dengan PDIP sebagai rumah politiknya? Jokowi malah justru menjauh? Hmm... Nah Jokowi nih diketahui makan malam dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Menteng, Jakarta, Jumat 5 Januari, sarapan dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Sabtu 6 Januari, serta makan siang dengan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan di meja restoran di Kota Bogor, Minggu 7 Januari 2023 lalu. Kerenggangan politik sejauh ini tidak tiba-tiba. Rumor politik menyebut alasan berubahnya Fatsun politik Jokowi tidak terlepas dari faktor kekecewaannya terhadap Megawati yang kerap tidak memposisikan dirinya secara proporsional. Nah kurang begitu dihargai mungkin. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan nih, di banyak kesempatan, terutama dalam forum-forum internal PDIP, Jokowi kerap disebut atau hanya dianggap sebagai petugas partai. Kapasitasnya dikerbilkan. Sikap Jokowi ini tidak ubahnya dengan apa yang ditunjukkan putranya Gibran dan menantunya Bobby Nasiltion, yang merupakan wali kota Medan. Mereka semua yang telah dibesarkan oleh PDIP, seolah datang tampak muka, pulang tampak punggung. Tak ada kulonuun ataupun pamit secara baik-baik. Seraya berterima kasih kepada PDIP, terutama dengan Megawati. Nah dilansir dari Kompas, Gibran Raka Bungin Raka pernah memenuhi panggilan PDIP di kantor DPP-PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin 22 Mei 2023 lalu. Ditanya lebih lanjut, apakah pemanggilan itu terkait Gibran yang bertemu ketua umum partai Gerinra Prabowo Sudianto? Nah menanggapi isu yang beredar, Gibran pun memberikan pemilaan. Putra sulung dari Presiden Jokowi itu pun mengatakan, pertemuannya dengan Prabowo hanyalah sebatas mendampingi saja. Kalau doa-doa yang lain, berhianat, didoakan, dilaknat, saya terima itu. Besok Senin 22 Mei 2023, dipanggil DPP-PDIP, ya berangkat, saya manut, imbuhnya. Dia pun menegaskan undangannya kepada Prabowo beberapa hari yang lalu hanya untuk makan malam bersama saja. Nah berbeda dengan kenyataannya saat ketua umum Gerinra sekaligus baca pres Prabowo Sudianto telah memutuskan cawa pres pendampingnya di Pilpres. Prabowo mengumumkan Gibran Raka Bungin Raka sebagai cawa presnya dari Koalisi Indonesia Maju, Minggu 22 Oktober 2023. Nah menurut pengamat politik M.Iksan Tualeka, sungguh ini menampakkan ketiadaan etika politik dan nirkarakter. Menjadi contoh dan pelajaran kurang elok bagi generasi bangsa. Etika yang mestinya adalah pijakan tertinggi dalam berbangsa justru diabaikan. Sayangnya dalam politik ini, PDIP tidak kunjung mengambil langkah tegas. Seperti bagaimana PDIP memberikan sanksi kepada Budiman Sujat Miko setelah secara terang-terangan mendukung Prabowo. Nah hal ini ditengarai karena PDIP sementara ini tidak mau kehilangan kurusi di Kabinet Jelang Pelaksanaan Pemilu, karena tetap mau mendapatkan manfaat politik Jelang Pemilu dari kaki-kaki politiknya di Kabinet. Meskipun tahu nih dalam pilpres kali ini Jokowi lebih condong atau bahkan menjadi kingmaker bagi Prabowo dan putranya Gibran, PDIP terkesan membiarkan mengalah sembari sesekali menjadi semacam oposisi internal secara diam-diam terhadap pemerintah. Ibu agi serius ngobrol sama presiden, yang lainnya ada Bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Kalau kamu mau menjadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal, notabena mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Kenapa toh senang banget mengikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, Iki pengajian ini sampai kapan toyo? Anaknya harap dipakak pakai. Kodam, kodam. Tuh, saya suka ingat, suka lupa. Mau kodam dibuat di tiap tempat kodam. Pak, udahlah dulu, Pak. Ini gak ada peran. Satu. Lalu kedua, apakah kita itu juga mau peran? Kan enggak gitu. Polisi itu kayaknya loh yang memisahkan. Dan lupa loh, Presiden RI kelima loh, dengan susah payah. Karena itu tak MIR. Nah, ayo kalau gak percaya, lihat. Lah kok sekarang aku denger si sambo lah, si soponeh itu. Soponeh itu, Ih, loh saya terus terang aja. Hanya emang bener loh. Gimana sih polisi sekarang itu? Kamu tahu gak sih ibumu nih udah pintar, cantik, karismatik, pejuang, oponeh? Jokowi itu ya mohon dulu, mentang-mentang. Ya iya, aduh, Pak Jokowi kalau gak ada PDI perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Terus kalian mau enak-enak saja, ya kalian gak terima dong. Masa yang namanya dibegitukan orang Bali, eh orang asing, kita mau terima hanya karena, karena, mau menjadikan Bali sebuah daerah pariwisata. Saya bilang pada Presiden, Bapak jangan macem-macem loh sama Bali, saya seprapat Bali loh. Lo betul, ketika mau dibuat, yang namanya, berdarah lagi di Buleleng. Saya ngomong sama beliau, dah, ini warga negara Bali, saya bilang, ya, kalau Bapak mau bikin, saya akan protes. Nomor satu, why? Karena itu hanya kehidupannya, bagi kalangan menengah ke atas, tidak bagi masyarakat Bali. Eh gak jadi, namun, kehebohan terakhir adalah, saat Jokowi dan Menteri Perdagangan, Gita Wiriawan, naik ke panggung, mendampingi Presiden, memukul gong, sebagai pembukaan acara. Secara spontan, Jokowi memindahkan gong, karena posisi yang tidak pas, dengan lokasi Presiden berdiri. Aksi Jokowi ini pun kontak mengundang reaksi Presiden. Suasana pembukaan Trend Expo pun menjadi lebih segar. Lalu, apa kok? Semoga Ahok ingat komentarnya tentang Pak Jokowi. Ahok pernah bilang, saya itu sadis. aksi Jokowi. Tidak di atas. Tidak di atas. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton